Intro Hai semua, apa kabar kan disana? Semoga baik-baik aja ya Balik lagi sama aku Tia di Australia Untuk hari ini, aku ingin ajak kalian buat Cek harga beras di Australia Dan aku nggak sendiri, aku bersama Tuh, orang lagi Kita mau cek beras ya, Mbok? Yup Cek harga beras di sini Karena beras kita sudah habis Sekarang kita mau shopping Mau belanja di toko Asia di Australia Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tonton terus ya Sekarang kita jalan Tokonya di sebelah sana Tuh, yang warna merah ini Kita ambil ke ranjangnya dulu sebelum masuk Sekarang kita cari dalam Itu berasnya di sebelah sana Kita mau cek-cek dulu Yang mana beras yang biasa aku pakai Kayaknya di sebelah sini dia di atas Aku bakal ambilin Dan aku juga mau cari beras Ini apa? Biasanya sih di belakang sini Dia udah dapet berasnya Kalau yang ini beras jasmine 10 kg-an juga Biasanya orang-orang pakai di sini Karena ini rasanya juga sama yang kayak di Indonesia Dan aku pakai yang ini Karena lebih sehat Tuh, gluten-free juga Tapi sama-sama 10 kg Tapi aku melihat ini yang ini ada Karena lebih sehat Kita dapetin langsung ke ranjang Ini bagian beras merah Yang ini beras-beras sehat Dan aku senang banget pakai Kalau semuanya kita buat Jadi aku ambilin yang 2 kg-an Aku ambil Tadi mau cari yang 5 kg-an Tapi udah abis Nggak apa-apa Yang 2 kg-an dulu Besok kalau datang yang 5 kg Baru kita ambil Di sini juga lengkap Tuh, ada bumbu raci 2-2 kg Ada tengah sekantung Sayur asam juga ada Nasi goreng Rodeh Sayur asam juga Kita pakai ini Sayur asam juga Kita ambil 2 kg-an Kita ambil 2 kg-an Kita ambil 2 kg-an Tuh, ada indomie Sekarang kita ambil 5 kg-an Ini yang indomie goreng Yang pedas Aku pengen coba Ayo, kita ambil 5 kg-an Sampai dulu ke depan 5 kg-an Aduh, nggak cukup ini tanganku Ambil Kita taruh Kita repik Hapes Sampai dulu salah Kita coba Yang ada keripik salah Untuk indomie Tapi ini sih Buatan dari sini Kita coba aja Nggak lupa Kita juga beli Ini Tepung kode Di teriwak Oke, buat tepung Mendoan Dan di sini juga ada Buat tepung kode Yang pisang goreng Untuk Kita ambil Ini surganya Tuterasi Terasi Ini dari Terasi dari Yunus Yang ini dari Indonesia Yang ini juga Dari Bali Sekarang aku senang banget Karena ada terasi udang Tuh Awalnya niatnya beli beras kan Tapi kalau udah kesini Semua kebeli Kita ambil Ini aku beli 8 Buat nanti 4 Kita kasih temenku Dan 4 Buat aku Ambil Masukin ke Peranjang Enggak tuh Sirup marjan Di sini Aku mau beli Yang marjan Rasa koko pandan Karena di rumah Kita udah punya Yang rasa Melon Tau berderek Kan cantik Kita ambil Yang koko pandan Kepung kecap Udah habis Di sini kita Namun kecap Habis Yang suka bangun Juga ada Tapi aku Suka yang ini Kepung Habis Dan di sini Juga ada Yang cili Kebetulan juga Udah habis Ambil Males buat Bawang goreng Juga ada Di sini Ada bawang goreng Ada yang besar Ada yang kecil Tapi aku ambil Karena yang ini Ada yang besar Di sini bagian Semua makanan Yang freezer Dari ujung sini Sampai ujung sana Freezernya Sekarang Aku mau buka Aku mau buka yang ini Karena aku mau ambil Ini pisang kekok Biasanya aku suka banget Dia tuh udah matang Udah direbus Dipokuin Jadi kalo kalian makan Tindak ambil aja Dan ini juga ada Pisang gorengnya Nggak jadi Nanti tinggal digoreng aja Tidak masukin Tidak masukin Yang males buat Spingol Yang udah Jari juga ada Tidak Lalu kalian ambil Dan di sini juga ada Apa namanya ini tuh Masa Indonesia teman-teman Curry valve Tidak kita ambil Biar di rumah Langsung goreng-goreng aja Kalo kalian males Terutama aku Paling males masak Mau beli aja Yang udah jadi Suka edam mamai Itu karena sehat Banyak buat-buatnya Ini juga udah jadi Tinggal kita rebus aja Kalo mau makan Cermilan Indonesia banget Ada penyakit Aku beli Aku suka banget Ini Enak pake cermilan Sayang Banyak-banyak Sekarang waktunya kita pulang Kita taruh semua barang di mobil Gimana belanjaannya bu Tuh Ini barang langka ini Apa ini Rimung Rimung Kalian di sini jarang tuh Moen juga udah beli Indomie kan Tuh Ini apa ini Kopi Dia awal saden Kopi Indokafemix Nama ini apa nih bu Ini apa ini Mihan Oh Hobi Mihan Kalo aku pakenya yang satuan Ini lebih enak Lebih enak Terus udah Kita coba Pakai yang itu Yang hobi Sekarang kita Mau pulang Buka dulu ini Garasenya Buka garasenya Taruh barang-barang Biar kita Pulang Papa Nanti aku pake aja Bawa pulang kan Ini pelajarannya Udah perboses Ini Untuk Dua minit Biasanya Seminggu juga Udah habis Ini juga Paling penting Berasnya Tuh Jangan lupa juga Teh botol Dua dus Tuh Masuk Masuk semua Masuk semua Tadam Akhirnya aku udah sampe rumah Dan sekarang waktunya buat kita cek-cek harga Untuk pertama kita bakalan cek harga beras Karena sesuai di timeline Kita hari ini belanja Buat cek harga beras Tapi kalo udah kesana pasti semua aku beli guys Dan Yang paling pertama ini beras yang aku beli ini Ini mereknya Sunrise Ini emang beras dari Australia Dan ini berasnya sehat banget Karena Low card Dan ini tuh Yang sebesar ini Taduh Aduh Nggak kelihatan Udah tuh Saking banyaknya Barang Aku nggak kelihatan Nah ini Yang sekaru ini Sepuluh kilo Dan harganya itu Dua puluh sembilan dolar Berarti kalo di rupiah itu Sekitar Tiga ratus ribu Sepuluh kilo Dan Beras yang kedua Aku beli belas merah Beras merah Loh belas sih Beras merah Yang ini dua kilo aja Harganya Delapan dolar Berarti kalo di rupiah sekitar Lapan puluh ribu Kenapa lebih mahal Karena yang memang ini beras merah Biasanya kan lebih mahal Di Indonesia pun Pasti akan lebih mahal Karena lebih sehat Dan yang kedua Nggak lupa Beli teh botol sosro Tuh Ini aku beli dua kotak Ini bukan aku minum sendiri ya Ini biasanya aku nyetok Kalo mau pergi ke rumah temen Biasanya aku bawa ini Dan kalo temen dateng Biasanya kita kasih minum Teh botol sosro Karena biasanya temen-temen di Indonesia Disini Suka makannya Pake teh botol sosro Dan yang satu dos ini Harganya Dua belas dolar Lima puluh cent Jadi kalo di rupiah itu Sekitar Seratus tiga puluh ribu Satu dos Next Yang ketiga Kita ada Terasi ABC Yang ini aku beli Delapan Delapan bungkus Yang ini harganya Dua dolar Tiga puluh lima cent Sekitar Tiga puluh ribu Kalo di rupiah ini Yang keempat Disini aku ada Mie goreng Ini mie goreng Indomie Dan harganya Yang satu bungkus ini Lapan puluh lima cent Jadi kalo di rupiah ini Sekitar Lapan ribu Lima ratus Satu bungkus ini Dan ini aku belinya lima Aku juga beli majan Ini sirup majan Yang rasa aku Kupandang Harganya Empat dolar Lapan puluh cent Jadi kalo di rupiah itu Sekitar lima puluh ribu Satu botol Kalo di Indonesia Mungkin ini lima puluh ribu Dapet dua ya Selanjutnya Aku ada kecap manis ABC Karena aku suka yang merek ABC Ini harganya Tiga dolar Lapan puluh lima cent Kalo di rupiahnya Sekitar empat puluh ribu Gak ketinggalan Ada ABC Yang Cocol Yang pedas Yang chili Karena aku suka banget Sawas ini Kalo makan pizza Paling enak Dicocorin Pake ini Itu harganya Dua dolar Tiga puluh lima cent Jadi sekitar Tiga puluh ribu Satu botol Disini aku juga beli Tepung tokengan Tuh Kayak tepung kaji gitu Aku ada Kobe Disini pake yang Buat tempe Harganya Satu dolar Satu dolar Tujuh puluh lima cent Kalo di rupiahnya Sekitar Rp20.000 Dan ada tepung Sasa juga Untuk pake Buat pisang goreng Harganya Satu dolar Lima puluh cent Berarti kalo di rupiahnya Sekitar Rp20.000 Tuh yang kecil Segini Ada bumbu racik juga Buat sayur Sob Tinggal potong-potong Aja kan sayurnya Terus ditambahin Ini deh Tukar empat Yang ini Satu sasa ini Harganya Rp60.000 Berarti kalo di rupiahnya Sekitar Rp6.000 Aku juga beli cemilan Ini cemilan Emping pedas Aku beli dua Ini tuh udah kebuka Aku makanin Sakit enaknya Atau Coba ini nih Wow Seneng banget nih Hmm Enakannya Dan ini tuh Harganya Berapa nih? Gak liat kan Ini tuh harganya Rp4 Jadi satu Bumbu yang kecil Ini harganya Rp4 Kalo di rupiahnya Sekitar Rp40.000 Aku beli dua Dan ada yang Ini juga yang Rasa udang pedas Tuh enak Dan aku juga beli cemilan Ke Rp6.000 Ini harganya Rp4.20 Bagi sekitar Rp4.500 Aku beli bawang goreng juga Ini harganya Rp4.25 Jadi kalo rupiahnya Sekitar Berapa ya? Rp43.000 Aku juga beli Yang frozen Ini ada spin roll Ini harganya Rp5.60 Kalo dulu pengen Sekitar Rp56.000 Ada curry puff Juga Ini sama harganya Ada Edema Mike Kalo yang ini Harganya Rp6.000 Jadi kalo rupiah Sekitar Rp60.000 Aku juga ada Pisang Sabah Ini aku paling seneng Ini juga harganya Rp6.000 Dan yang terakhir Ini ada Kayak Pisang goreng gitu Yang frozen Jadi kalo kita makan Tinggal digoreng aja Ini juga sekitar Harganya Rp7.000 Kalo rupiah Sekitar Rp70.000 Jadi Untuk hari ini Total belanjaanku Di toko Asia Di toko Jakarta Di Perk Australia Tepatnya Adalah Rp166.20 Berarti sekitar Rp1.700.000 Cuma belanjaan Dini aja Karena memang Disini harganya Memang lebih mahal Dari Asia Pasti kan Karena Biaya tahun spotnya Yang buat bikin mahal Oke deh guys Sekian dulu Untuk video kali ini Makasih banget Buat kalian yang udah Nonton video aku Jangan lupa buat Like, Comment, Share, and Subscribe Channel Youtube ini Biar aku makin semangat Buat video baru lainnya And See you in my next video Bye-bye Bye guys Bye guys